Assalamualaikum selamat datang di channel KMCM teman-teman ketemu lagi dengan saya Sugi Gaul kali ini kita akan belajar bagaimana caranya melipat kantong plastik agar bisa mudah dibawa kemana-mana betul sekali teman-teman kantong plastik merupakan sesuatu yang mungkin terlihat sederhana tapi sebenarnya menimbulkan efek yang sangat besar bagi lingkungan ya teman-teman untuk itu ada baginya kita menggunakan kantong plastik dengan penuh kebijaksanaan salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah kita tidak hanya menggunakannya satu kali tapi bisa berkali-kali karena sebenarnya bisa dicuci seperti yang saya lakukan ini karena sudah kering saya akan melipatnya sehingga saya bisa membawanya kemana-mana atau menyimpannya baik teman-teman kita mulai ya jadi langkah pertama adalah kita rapikan plastiknya jangan lupa bagian tepi adalah bagian yang paling penting untuk rapian oke kemudian kita akan melipatnya seperti ini dari tepi ke tengah tepi ke tengah sehingga bagian tepinya ada di dalam dan kita lipat ke sana jangan lupa anginnya dibuang biar tidak ngembung langkah berikutnya adalah kita buat segitiga kecil untuk awalan oke supaya akan serapi mungkin dari awal ya teman-teman karena ini akan berefek kepada segitiga-segitiga yang akan datang selanjutnya nah ketika sampai di ujung seperti ini teman-teman saya tidak akan langsung meneruskannya tapi saya akan mundur dulu saya akan lipat dulu bagian yang gagangnya itu supaya nanti bisa lebih rapi saya lipat dulu ke belakang kemudian saya maju lagi kira-kira agar bisa membuat bentuk seperti ini nah seperti ini bukan segitiga penuh agar bisa dimasukkan ke dalam selah-selah yang bagian sini masuk iya begitu ya maka jadilah jenjang-jenjang sebuah segitiga sama kaki oh iya teman-teman selain segitiga kita bisa juga melipatnya menjadi persegi seperti kalian lihat di link pojok kanan ya bisa di klik kalau kalian ingin tahu oke untuk ukuran plastik yang mungkin lebih besar atau lebih kecil kita sesuaikan ya teman-teman kita mulai dari lipatannya kalau ini agak besar saya lipatnya agak banyak jadi supaya bentuknya gak terlalu besar segini kira-kira nanti hampir sama nanti jadi segitiganya cuman lebih tebal angka berikutnya sama seperti tadi kita buat dulu segitiga awal dari situ kita akan membuat segitiga segitiga berikutnya sampai ujung seperti tadi kita prediksi dulu kita estimasi kira-kira nanti berakhir dimana kemudian kita mundur kita lipat lagi seperti tadi begini kemudian kita buat lipatan seperti ini untuk bisa dimasukkan ke dalam selah lipatan yang sebelumnya slup slup nah oke begitu teman-teman beres kan dengan plastik yang sudah terlipat seperti ini teman-teman kita bisa mudah menyimpannya seperti ini ya di dalam kantong oke teman-teman seperti itu video singkat kali ini mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh